Partai Golkar Maluku solid dukung Said Asgaf sebagai calon gubernur Maluku. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Said Asgaf adalah anak asli daerah Maluku dan masih mendapat dukungan dari masyarakat Maluku untuk kembali maju dalam pembelian kepala daerah pada Pilgub 2018 nanti. Pernegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Organisasi DPD Golkar Maluku, Risar Terhakbau, menyikapi sikap salah satu kader Partai Golkar R.C. Divinubun yang menuding pasangan Said Asgaf dan Andre Rentanubun tidak layak memimpin Maluku. Risar Terhakbau yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Maluku menegaskan bahwa kader Partai Golkar Maluku ditinggalkan provinsi hingga kabupaten kota solid dan loyal memenangkan Said Asgaf sebagai gubernur Maluku periode 2018-2023. Menurutnya rekomendasi yang dikeluarkan telah menjadi keputusan yang harus dijalankan oleh semua kader Golkar mulai dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten kota. Adanya isu yang sengaja digulirkan oleh Asri Divinubun yang mengatakan Said Asgaf bukan asli daerah Maluku dan tidak layak pimpin Maluku adalah sesuatu yang sengaja dibuat-buat dan tidak memiliki alasan yang tepat. Karena Said Asgaf adalah putra asli dari daerah Maluku dan telah membuktikan berbagai aset kerjaannya mulai dari menjadi sekda Wakil Gubernur hingga Gubernur. Menurutnya dari PNS dan Wakil Gubernur sampai sekda Wakil Gubernur dan kalau isu ini dimainkan saya kira ini tidak mantan di masyarakat karena masyarakat semua itu tahu siapa sebenarnya sekda Wakil Gubernur kebedaan beliau karena saat beliau di PNS sebagai sekda sekda Wakil Gubernur dan Gubernur masih tidak tahu keberusahaan-keberusahaan terakhir di jatuh Wakil Gubernur Wakil Gubernur Sementara itu hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Bidang Pemenang Pemilu Anus Jermias yang sejarah tegas mengatakan isu mengenai anak asli daerah Maluku adalah sesuatu yang sengaja dibuat-buat karena faktanya Syed Asegaf adalah anak asli daerah Maluku dan telah banyak berbuahan tutup rakyat Maluku dan survei yang dilakukan kemimpinan Syed Asegaf masih mendapat dukungan besar dari masyarakat Maluku untuk kembali memimpin Maluku 5 tahun ke depan Terus sudah ketahui bahwa Pak Bid ini dilahirkan di Ambon beberapa tahun lalu pada saat beliau mencalonkan diri beliau juga diterpa isu yang seperti ini tetapi kenapa lalu kemudian beliau terpilih sebaik berdua Maluku pada saat itu karena memang masyarakat kita lihat orang yang kerja sekali lagi masyarakat kita menilai orang yang kerja bukan koal-koal jadi kalau beliau menang dan starting menjadi gubernur Maluku itu yang pertama karena Tuhan merestui dan yang kedua dukungan rakyat Maluku Syed Asegaf menurut Risa Trakbau maupun Anno Sirmias masih merupakan gubernur terbaik yang dimiliki oleh rakyat Maluku saat ini karena banyak yang telah dikerjakan untuk kemajuan daerah Maluku salah satu bukti yang terlihat adalah berbagai kegiatan internasional maupun internasional yang diadakan di Provinsi Maluku berjalan aman dan lancar selain itu juga pembangunan infrastruktur terlihat di berbagai daerah baik jalan, jembatan, rumah-rumah ibadah oleh karena itu Syed Asegaf layak untuk kembali meneruskan kemimpinannya 5 tahun ke depan sebagai gubernur Rakyat Maluku mengingat rakyat Maluku masih memberikan dukungan yang kuat berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei terima kasih terima kasih